Kalau itu sudah terjadi maka kekuatan di dalam keresmer masyum yang anda miliki itu kekuatannya akan besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan oleh klien itu mengenai mantra Mantra semar masyum itu berbeda-beda apakah kasiannya tetap sama Nah saya lebih perjelas dulu ya kenapa kok mantra semar masyum itu berbeda-beda Karena semar masyum sendiri jenisnya banyak sekali contohnya sepeda motor itu jenisnya banyak sekali Otomatis kuncinya juga berbeda Nah mantra sendiri itu ibaratnya adalah kunci Maka dari itu setiap benda atau istilahnya keresmer masyum berbeda-beda Itu memiliki kunci atau mantra yang berbeda-beda Apakah kekuatannya tetap sama Nah sama atau besar kecilnya sebuah kekuatan itu tergantung dari keresmer masyumnya sendiri bukan dari mantra-nya Yang menentukan adalah keresmer masyumnya sendiri atau kodamnya bukan masalah mantra-nya Nah anda bisa lihat sebuah keresmer masyum seperti ini berbeda kan Satu sama lain berbeda Nah Maka dari itu dia memiliki mantra yang berbeda juga Nah Jika anda ingin menghendaki Bahwa ini mantra ini bisa maksimal kepada keresmer masyumnya Maka anda harus benar-benar serius dalam meritualkan Karena banyak sekali orang memiliki tetapi di dalam meritualkan hanya Sekedar membaca saja tidak dengan ketulusan hati Nah disini butuh peranan Bagaimana hati anda itu bisa Benar-benar Si nabung yang pengelan Antara diri anda dengan Gusti awa itu ada hubungan Yang Istilahnya Antara seorang hamba Dengan pencipta Itu Ada kedekatannya Nah Kalau itu sudah terjadi maka Kekuatan di dalam keresmer masyum yang anda miliki itu Kekuatannya akan Besar Nah Maka dari itu Kembali lagi Ya Sebuah mantra itu Tidak Membedakan atau Membedakan atau menghasilkan kekuatan Besar kecilnya Di dalam sebuah keres Sehingga manfaatnya itu Tidak ditentukan oleh Mantranya Tetapi dari keres itu sendiri Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton